Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya BKSB Dan pada video kali ini kita lagi mau review Ini makanan atau jajanan Bandung Ini katanya sih enak Dan saya juga memang sudah sering beli Cuman saya belinya tuh yang biasa sudah viral disini Jadi hari ini kita mau review makanan atau jajanan Jadi produk dari bolu susu lembang Jadi disini kita ada 3 varian Yang pertama disini ada cheese roll Kemudian disini ada bolu lembang Dan juga disini ada brownies pastry Nah jadi kita mau review dulu nih ketiga produk ini Jadi gimana rasanya Yang mungkin teman-teman sering lihat itu mungkin yang bolu lembang ya Mungkin itu sudah biasa Cuman kalau yang untuk brownies pastry sama cheese rollnya itu mungkin teman-teman belum pernah nyoba Nah nanti kita mau bocorin ini gimana rasa dari cheese rollnya Pokoknya teman-teman jangan lupa yang sudah menonton ini Lek dan juga Samsung Oke di depan kita ini sudah ada 3 kue bolu ya Produk dari Kampung susu lembang Jadi ini ada cheese roll guys Kemasannya juga masih kotak sama kayak bolu yang ini Cuman ini dalamannya beda ya Dan ini untuk bolu susu lembang Yang mungkin teman-teman sudah biasa pernah ngobain Dan kemudian ini yang browniesnya guys Ini yang brownies pastry Jadi brownies kemudian dia dibungkus dengan pastry Saya paling suka dengan rasa pastry ini Jadi dia gurih dan kemudian untuk masalah rasa dia sedikit agak asin gitu Nah sekarang kita mau langsung saja kita review ya Yang pertama kita review yang untuk cheese rollnya sendiri Kita cheese roll Coba dulu nih Nah ini untuk bentuknya seperti ini Cheese rollnya Jadi di atasnya tuh dia ada taburan keju Dan ini sedikit Kayak ada molen gitu ya Ini sama Ini masih dari bahan pastry juga nih Cuman dalamnya saya belum tahu ini ada apa Ya sekarang kita cobain dulu Hmm dalamnya ini keju Kemudian dibungkus dengan pastry Dan kemudian di luarnya Di luarnya dia ada parutan keju juga Jadi double cheese ini ya Nah kita cobain ya Enak guys Buat kalian yang gak suka banget Atau kek atau kue yang manis Kalian wajib cobain nih Cheese roll Dia kayak rasa castengel gitu ya Varian cookies tapi gak terlalu manis Untuk rasanya sendiri ini enak Dari kejunya ya Pada umumnya rasa keju dan untuk pastrynya ini dia tebel Lumayan tebel ya Lumayan tebel ya Enak lah Kita tutup dulu Lanjutkan mau cobain Hmm kita habisin dulu dah Nah sudah belet Kita cobain yang bolu lembangnya Ini dengan rasa pandan 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 keju Kita buka ya Ini dia Sekarang kita mau potong dulu Kita sudah lapis untuk ulang tahun Kita iris dulu Dan untuk bolu lembangnya sendiri Sebenernya kalau teman-teman udah sering beli Itu banyak variannya ya Ada yang rasa varian coklat Vanila Dan kebetulan ini Kita dapetnya yang Pandan keju Dari warnanya aja udah seger banget Dan teksturnya ini empuk ya Nah sekarang kita cobain Hmm Enak guys Manis ya Pas ya Teksturnya lembut Bolunya lembut Dan untuk manisnya Lumayan lah Gak terlalu manis banget Pas ya Dan ada keju taburan kejunya di atasnya Kita cobain dulu sampe habis Habis itu nanti kita cobain yang Boronis Press Nah disini ada petunjuk makannya nih Cuci tangan sebelum makan Sembil duduk lebih baik daripada berdiri Berdoa sebelum makan Gunakan tangan kanan untuk makan Dan tidak berlebihan dalam makan Loh Kita makan sepotong aja ya Oke Sudah beres Lanjut lagi kita ke Brownis Press Pokoknya kalau di jalan Bandung itu Tidak ada habisnya ya Selalu ada yang terbaru Di setiap tabungnya Dan makan yang dikeluarkan itu Enak-enak Kita buka Nah seperti ini Seperti ini bolunya Eh bolo Brownisnya Brownis susu lembang Nah kita cobain dulu guys Kita ambil Pisaunya ya Kita ambil pisaunya Nah kita sebil dulu Sebil dulu yang di atasnya Jadi Ini tuh brownis Ini brownis Terus kemudian dilapisi dengan pastry Dan kemudian di atasnya tuh Ditaburi dengan kacang almond Nah Jadi kenapa ini warna kuning Dia tuh pada saat sebelum pemanggangan Diolesi dengan Kuning telur Jadi pada saat Pemanggangan dan sudah mateng Bentuknya dan warnanya Itu jadi bagus Jadi cantik gini ya Nah kita potong dulu guys Seperti biasa Masih membawa senjata Pisau ulang tahun Ini Kalau untuk harga Ini beda-beda Nanti kita sebil harganya Sekarang kita sebil dulu rasanya Tuh guys Gimana Kalian kepengen gak Untuk brownisnya Dia tebal Kemudian untuk pastrynya juga Dia menyesuaikannya Gak terlalu tebal Gak terlalu tipis Karena kalau terlalu tipis Dia tidak bisa Jadi Jatuhnya nanti terlalu rapuh dia Tapi kalau terlalu tebal Nanti dia kalah sama Isian brownis ini Kita sepil dulu guys Untuk serasanya Kita icip-icip dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini enak guys Donitnya lembut Sama kayak bolu tadi Ini rasa coklat Dan untuk pastrynya Menurut saya Ini dalam keadaan masih Angat Mungkin lebih enak ya Baru diangkat Gitu dari loyang Mungkin lebih enak Ini bukan berarti gak enak ya Tapi Angkat lebih enaknya Kalau sananya kita baru beli Baru dari loyang Kalau enggak kita beli Tukunya langsung Kita cicipin Enak lah lumayan Nah dari ketiga produk ini Semuanya enak Oke guys Untuk harga Kita sepilah harga Untuk yang brownis pastrynya Itu harganya Rp30.000 Kalau disini ya Mungkin kalau sananya Teman-teman langsung beli Di kedainya Mungkin akan lebih murah lagi Cuma kalau disini Kita lagi di Karawang Jadi Untuk harga itu Masih harga reseller Bukan harga di pusat Kemudian untuk Bolu lembang ini Harganya Rp27.000 Lumayan murahan Mungkin akan lebih murah lagi Kalau sananya Beli di pusatnya Kemudian Cheese roll Ini harganya Rp26.000 Ya Kalau beli disana Seperti biasa Mungkin akan lebih murah lagi Oke Itu dia untuk review Bulu lembang Berjaman enak Kalian Ini kita beli di grocery Yang ada di Teluk Jambe Deket lah Jadi kalau seandainya Kita ke Banu Jauh lumayan Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini